Dia merupakan pangeran dan pewaris tahta di Afrika Hidupnya diatur oleh istana dari mulai bangun tidur, mandi sampai jodoh pun sudah ditentukan oleh orang tuanya Tapi hal itu justru membuat sang pangeran merasa terkekang Saat di hari pernikahannya, ayahnya tiba-tiba memperbolehkan dia kabur kemanapun yang dia mau Dengan syarat setelah 40 hari, dia harus pulang dan menikah dengan wanita yang sudah dijodohkan Sang pangeran pun setuju hingga mengajak asistennya ke Amerika dan memilih daerah Queens yang akan ditinggali Dengan pakaiannya yang heboh, mereka membawa barang yang sangat banyak sampai supir taksi bingung Masa sih orang kaya seperti mereka memilih daerah yang cukup kotor dan cenderung tidak lazim untuk berlibur Tapi sang pangeran santai menjawab bahwa inilah kebebasan yang dia cari Bahkan dia juga berniat menemukan jodoh disini yang akan dibawanya pulang